Intro Ahmad Sumaja, penjual telur gulung dan mie ayam pok-pok di Jalan Raya Dharma Sumada, Kecamatan Gubeng, Surabaya merasa berbahagia mendapat bantuan bak dari Partai Perindo. Ahmad menjadi salah seorang dari 4 penerima gerobak bantuan dari Bacalek Partai Perindo untuk DPRRI Dapil Jawa Timur 1, Angela Tanus Dibyo, yang juga wamen parekrap. Selain Ahmad, gerobak juga diberikan kepada Wiji, penjual pecelele, Suwiono, penjual nasi sambal, serta Ulfa Yuliana, pedagang martabak mini khas Madura. Kepok ini akan saya manfaatkan untuk baik-baiknya. Dan untuk terima kasih untuk Partai Perindo telah memberikan gerobak ini. Harapannya Partai Perindo itu tidak berhenti di sini ya, semakin hari semakin terbuat untuk orang yang sangat membutuhkan. Bantuan gerobak Perindo diserahkan langsung oleh Gunawan, Bacalek Dapil 1 Jatim, beserta sejumlah Bacalek Partai Perindo DPRD Dapil 3 dan 2 Kota Surabaya. Saya mewakili Ibu Edilata Desitibyo, selaku caleg DPRRI dari DPRD Surabaya dan Sidoarjo, menerahkan bantuan Kota Ibu Wiji. Saya punya harapan agar para UMKM-UMKM yang ada khususnya di Kota Surabaya ini bisa meningkat. Artinya apa, secara perekonomian, finansial mereka, ekonomi mereka bisa lebih baik lagi, net level lah bahasanya. Gerobak bantuan Partai Perindo ini telah dilengkapi dengan metode pembayaran KRIS untuk memudahkan pembayaran. Tim Liputan AN News melaporkan.